Hari ini minggu ke-15, pertemuan ke-15, pertemuan terakhir ya, sebelum minggu depan, minggu depan itu masih libur, minggu setelahnya, kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu kelas dan objek ya di pertemuan kemarin. Mungkin ada yang masih belum paham, saya jelaskan dulu. Kelas dan objek tentang di dalam bahasa pemenggaman C++. Jadi salah satu tujuan diciptakannya bahasa pemenggaman C++ adalah untuk menambahkan fitur baru, salah satunya adalah objek-oriented. Ini paradigma pemograman, ada istilahnya objek-oriented programming. Sebelum bahasa C++ itu ada, terlebih dahulu ada namanya bahasa C. Tapi bahasa C ini belum bisa atau belum support dengan paradigma objek-oriented programming. Makanya siapa namanya itu, John siapa itu pencipta C++, dia menciptakan bahasa pemenggaman C++ dengan dukungan untuk bisa objek-oriented programming. Salah satu fitur dalam objek-oriented programming itu adalah kelas. Jadi kelas adalah fitur OOP. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya PBO ya, pemenggaman berbasis objek, atau OOP, objek-oriented programming. Fitur kelas adalah fitur OOP pada C++ mirip seperti fitur data struktur atau struct pada C. Keduanya dapat menampung variable sebagai anggota, tapi perbedaannya dari kelas dan struct tersebut adalah pada kelas memiliki mampuan lebih, seperti dimungkinan untuk memuat methods, inheritance, dan lain-lain. Pengertian dari kelas. Jadi kalau kemarin kita sudah mengenal namanya fungsi, jadi kalian bisa bedakan nanti. Ada kelas sama fungsi ya. Kelas adalah salah satu dari konsep OOP yang digunakan untuk membungkus data abstraksi prosedural sebagai diskursi tergenerasi rata rancangan dari sebuah objek untuk mendapatkan sesuatu menggambarkan isi dari tingkah laku sebagai entitas dari objek. Kelas adalah cetak biru atau blueprint atau blueprint dari objek. Jadi nanti kalian bisa perhatikan ada yang namanya kelas, ada yang namanya objek. Kelas digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar yang akan kita pakai nanti adalah cetakan dari kelas, yaitu objek. Jadi kelas itu menyiapkan sebuah prosedur atau langkah-langkah atau blueprint. Kalau kita ingin manggil sebuah kelas, kita deklarasikan sebuah objek. Di dalam C++ penulisan kelas diawali dengan keyword kelas. Salah satu perbedaannya mencolok adalah kalau kelas kita awali dengan keyword kelas, baru nama kelasnya. Kalau fungsi, diawali dengan fungsi, baru nama fungsinya. Cuma diikuti dengan nama dari kelas. Aturan penulisan nama kelas sama seperti aturan penulisan variable dalam C++, yang ini tidak boleh diawali angka dan tidak boleh mengandung spasi. Kebiasaan program C++, nama kelas ditulis menggunakan upper. Jadi huruf pertamanya besar sama ini. Kalau digabung itu huruf pertama dari suatu objek huruf besar, yaitu cara penulisan di mana setiap kata diawali dengan huruf besar, termasuk huruf pertama. Ini aturan tidak resmi, boleh dipakai, boleh enggak. Tapi standarnya, contohnya nilai mahasiswa. Berarti N sama M-nya itu besar. Huruf pertamanya besar. Aturan kebiasaan dari programmer C++ dalam menentukan nama kelas. Selanjutnya contoh penulisan kelas dalam C++. Contoh yang belum dikasih ada seperti ini. Di sini ada kelas laptop, terus buka kurung, tutup kurung, kurawal isinya. Terus di sini ada integer main. Nanti kita panggil kelasnya dengan mengeklarasikan objek. Contohnya penulisannya seperti ini. Ada kelas, nama kelasnya laptop, terus isinya. Terus itu kita panggil di integer main. Kalau cara penulisannya, ininya hampir sama dengan penulisan fungsi. Kalau fungsi nanti di sini ditulis fungsi. Cara mendirikan kelas, untuk mendirikan kelas atau mendeklarasikan kelas, kita membutuhkan keyword kelas yang ditunjukkan dengan pemberian nama dari deklarasi kelas tersebut. Lalu dilanjutkan dengan meletakkan tanda kurung kurawal dan tutup kurawal untuk mengapit definisi dari kelas. Kelas termasuk sebuah pernyataan, maka dari itu akhir dari kelas wajibkan untuk mengakhiri kelas menggunakan titik koma. Langsung saja ke contohnya. Implementasi kelas pada C++ contohnya seperti ini. Di sini ada kelas bangun. Isinya adalah, ini nama istilahnya nanti kita bahas, access modifier ya, atau access-nya. Di sini private, dia deklarasi variable X dan Y, tipe datanya float, terus ada public, float luas. Di sini ada metode namanya, sebuah fungsi dari kelas yang kita jalankan itu namanya metode. Ada float luas. Ini pernyataannya float, metode luas, return X kali Y. Void beri nilai float panjang, float lebar. Terus di sini ada float bangun, beri nilai float panjang kali lebar. Setelah itu bawahnya, ini adalah program utapanya, atas kita di kelas. Bangun sama dengan A, B. Ini namanya metodeklarasi objek. Ini kelas bangunnya, kita deklarasikan objeknya menjadi A dan B. Kita panggil A, beri nilai, 43 B, beri nilai. Setelah kita deklarasikan objeknya, kelas terus objek, objek titik, metodnya apa? Dalam kelas bangun ini ada metode beri nilai. Beri nilai 4,3 sama 7 kali 3. Dia akan memanggil fungsi atau metode beri nilai ini mengkalikan panjang kali lebar. Ini contoh sederhana dari kelas. Nah, pengertian objek atau objek pakai CT atau pakai K kalau dalam bahasa Indonesia adalah hasil dari cetak dari kelas atau bisa disebut hasil konkret dari kelas. Contohnya kita menggunakan analogi kelas laptop, maka objek dari kelas laptop bisa berupa laptop Andi atau laptop dan lain-lainnya, laptop nama orang. Contohnya di sini ada kelas laptop, entah isinya itu nama laptop dan lain-lain. kalau kita ingin deklarasikan kita panggil di program utama kita menggunakan kita enggak bisa langsung panggil laptop tapi kita deklarasikan laptop sama dengan kita gunakan objek objek baru laptop Andi atau laptop Anton dan lain-lain. Jadi yang ini laptop ini adalah kelas deklarasi setelahnya itu objek. Ini kelas, ini objek. jadi kalau kita ingin memanggil kelas kita deklarasikan objeknya terlebih dahulu jadi kita enggak bisa langsung panggil dengan menggunakan nama kelasnya. Cara mengakses objek dengan dalam J++ cara mengakses objek yang dimaksud ini adalah cara untuk mengakses isi dari sebuah objek yakni data atau number member fungsi agar lebih memahami agar lebih mudah dipahami contohnya seperti ini ini integer main kalau setelah main ini adalah program ini program utamanya ini adalah kelasnya yang di atas kita lihat disini ada kelas laptop access modifiernya atau tipe H accessnya itu public bisa diakses semua orang terus ada string pemilik string merek double tipe data ukuran layar string hidupkan laptop ini ada metode namanya metode string hidupkan laptop isinya adalah return hidupkan laptop terus string matikan laptop return matikan laptop jadi fungsi metode matikan laptop ini itu menampilkan hidupkan laptop sama matikan laptop itu isi dari kelas laptop kalau kita panggil kita panggil kelas laptop kita deklarasikan objeknya dulu buat objek dari kelas laptop atau inisialisasi objek laptop nama kelasnya baru laptop Anton itu adalah objeknya baru kita inisiasi laptop Anton titik pemiliknya sama dengan Anton laptop Anton titik merek sama dengan Asus laptop Anton ukuran layar 15 titik 6 jadi kita mengisi variable pemilik kan disini sudah diklarasikan pemilik string merek string ukuran layar double habis itu kita cetak COD pemilik COD merek COD tukul antara asus 15 atasnya ini harusnya ada disini adalah Anton asus 15 koma 6 ukuran layarnya terus disini adalah fungsi atau metode dari laptop itu ada hidupkan laptop sama matikan laptop kita bisa panggil menggunakan laptop Anton titik hidupkan laptop karena dia dalam bentuk fungsi ya isinya fungsi kita pakai buka kurung tutup kurung terus matikan laptop buka kurung tutup kurung otomatis dia akan menampilkan insi dari hidupkan laptop sama matikan laptop ini contoh dari implementasi kelas yaitu salah satu ciri dari pemograman objek ya objek oriented programming ada kelas ada fungsi ada H-assess public objek objek sebagai identitas terpisah maksudnya namun pada dasarnya sebelah kelas bisa dipakai untuk membuat banyak objek jadi satu kelas ini kita bisa menggunakan objek macam-macam gak cuma satu saja contohnya disini ada kelas laptop public string pemilik string hidupkan laptop fungsi hidupkan laptop nanti menampilkan hidupkan laptop jadi kita bisa menggunakan objek lebih dari satu disini ada laptop laptop andi objek pertama objek kedua objek ketiga jadi ketika kita cetak laptop pemilik pemiliknya kita kasih nama Anton laptop andi pemilik andi laptop dina pemilik dina kita cetak pemilik laptop pemilik laptop nanti outputnya akan seperti ini menghasilkan tiga objek yang berbeda dari satu kelas jadi satu kelas bisa dipanggil dengan nama objek dengan lebih dari satu satu objek itu definisi kelas dan objek ada yang mau ditanyakan sampai sini Pak bisa saya ingin nanya tadi yang laptop Anto ini gimana ya Pak caranya laptop Anto itu nama objek jadi kita terserah kita mau pakai laptop Anto laptop Budi laptop itu hanya deklarasi objek jadi kelas laptop itu nama kelas kita gak bisa langsung manggil sebuah kelas tapi kita deklarasikan dengan objek baru makanya kelas itu disebut blueprint atau cetakan biru atau rancangan belum bisa kita pakai kalau ingin kita pakai kita harus deklarasikan sebuah objek baru contohnya di sini laptop kelasnya objek barunya adalah laptop Anton Andi dan Dina maksudnya seperti itu bebas ya Pak bebas atau kita bisa isi variable yang ada di kelas tersebut di sini dengan string pemilik pemilik belum ada isinya kita bisa isi dengan bebas isi kita jadi satu kelas ini bisa kita isi macam-macam itu fungsi dari kelas yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan saya mau tanya Pak iya silakan berarti ini kalau misalnya kita pakai input manual dari user nanti definisinya dimana Pak input manual dari user ya CO sudah di dalam programnya Pak ya maksudnya Anton ini kayak nama pemilik ini input manual dari user iya ya tinggal dimasukkan ini diganti CO ini sama dengan ini kan diganti CO aja C in laptop pemilik sama C in laptop pemilik ini kan sama seperti variable makanya ketika kita cetak ini variable berarti di dalam integer main apa di dalam kelasnya Pak di dalam integer main kan ini fungsi utamanya iya kelas itu hanya untuk rancangan aja kalau inputan-inputan kita gunakan di dalam main saya tampilkan dulu soal WAS ya biar kalian dapat gambaran nanti ini soal WAS jadi kalian bisa dapat gambaran apa yang perlu dipelajari dari sekarang perlu disiapkan soal WAS nya satu ya cuma satu soal soalnya cuma satu jadi enggak banyak intinya buat program yang mengimplementasikan teori-teori yang sudah enggak semuanya dari teori yang sudah kita pelajari dari awal semester jadi satu program itu harus ada for jadi kalau bisa nanti dikasih komentar ini for ini nomor satu satu for di dalamnya harus ada for harus ada if harus ada re programnya bisa dalam bentuk apapun pokoknya sudah ada for ada if ada re implementasi re ada implementasi matrix ada implementasi string juga terus sama fungsi class dan object class dan object yang kita pelajari hari ini seperti yang tadi harus ada class dan object fungsi string metric array percabangan perulangan sama access modifier jadi ada public private protected nanti kita pelajari perbedaan public private protected intinya kalau dalam class itu ada tadi kan ada public string nama jadi string nama itu accessnya public public itu bisa dipakai di kelas lain dan kelas turunan kalau private itu hanya kelas itu sendiri kalau protected kelas turunannya bisa mengakses implementasi public private protected sama inheritance pewarisan nanti kita pelajari di habis ini di pertemuan 15 jadi ada implementasi semua ini saya kira waktunya cukup sekarang ini soal WS ya WS tanggal mulainya tanggal 11 kalian pertemuan hari minggu dari tanggal 17 masih 2 minggu lagi sama waktu WS-nya pengumpulannya seminggu jadi waktunya sebenarnya 3 minggu dari sekarang saya kira cukup jadi biar ada gambaran dulu untuk pengerjaan waktunya seperti ini laporan dalam bentuk dokumen atau word tampilkan shortcut-nya jadi shortcut-nya jangan di screenshot hanya output-nya saja shortcut-nya itu dikopikan dalam bentuk text font-nya 10 spasi 1 nama font-nya courier new italic karismiring kalau shortcut itu karismiring yang di screenshot hanya output tampilkan nama dan name di awal program yang ini yang penting tidak boleh sama karena ini sangat luas jadi kalian bisa buat apa saja yang penting ada implementasi 9 teori ini saya lanjutkan tadi objek jadi satu kelas itu bisa menggunakan objek macam-macam nah sekarang kita bahas tentang istilahnya ini adalah access modifier ada namanya access modifier itu ada public dalam pemograman objek oriented kalau kalian lihat nanti di semester seterusnya itu di bahasa pemograman apapun sekarang sudah menggunakan paradigma pemograman objek oriented atau pemograman bersama-sama objek kalian pasti akan menemukan namanya istilah public protected dan private entah itu kalian belajar python javascript php pemok php kalau kalian belajar itu dan ini pasti ketemu public protected dan private karena ini salah satu unsur dari object oriented perbedaannya apa ini assist modifier public protect protected jadi variable yang dideklarasikan public itu bisa diakles dalam kelas anak kelasnya atau turunannya dan luar kelas kelas yang tidak di dalam anak turunannya kelas apapun bisa mengakses kalau tipe datanya public kalau protected hanya dalam kelas dan anak kelas atau kelas turunan turunan istilahnya inheritance kita bahas nanti di setelah ini terus kalau privat itu namanya hanya kelas tersebut yang bisa mengakses itu perbedaannya jadi kalian bisa implementasikan ini di satu saja ya mungkin satu implementasi di program yang nanti dibuat di OAS jadi untuk membatasi hak access data member kenapa dibatasi jadi ya biar kelas lain untuk keamanan jadi kelas lain tidak bisa mengakses dari kelas sebelumnya jadi untuk membatasi access data member dan member fungsi konsep objek orienting program dengan tiga kata kunci public protected private ketika sebuah data member atau member fungsi dinyatakan sebagai public maka seluruh kode program di kelas di luar kelas bisa mengakses contohnya seperti ini ini ada kelas laptop public string pemilik string hidupan laptop jadi kita bisa panggil menggunakan objek kalau itu public jadi semuanya bisa dipanggil terus ada namanya pengertian pengertian hakses privat jika sebuah data member sebuah data member atau member fungsi diset-set dengan hakses privat maka data dan fungsi tersebut tidak bisa diakses dari luar kelas contohnya ini kalau disini privat string pemilik string hidupan laptop ini kalau kita run ini sama programnya dengan yang tadi yang tadi disini public ini privat ini akan terjadi error kita tidak bisa panggil pemilik dan hidupan laptop di program utama karena dia privat itu contoh dari privat yang pertama tadi public kalau ini tidak error karena accessnya disini ada public jadi dia bisa diakses di kelas main kalau protected nah ini protected itu dia bisa diakses di kelas turunan kelas turunan itu contohnya kita bahas sekalian kelas turunan disini contohnya ada kelas orang tua protected integer id orang tua disini ada kelas siswa nah ini namanya turunan itu pakai titik 2 menandakan bahwa turunan dari publik orang tua dari kelas siswa ini turunan dari kelas orang tua sehingga dia bisa pakai id orang tua tapi menggunakan kita pakai public void set id menggunakan set id integer id siswa sama dengan id orang tua habis itu kita buat fungsi atau metode cetak cetak id cout id siswa adalah sama dengan id orang tua di integer main ini siswa kelasnya objeknya budi budi titik set id kita panggil method set id kita isi 10 habis itu kita cetak budi dot titik cetak id siswanya kita cetak setelah kita isi 10 tapi dia memakai id orang tua dari kelas atasnya kita bisa pakai karena ini ada turunan menggunakan sama dengan kalau kita run dia tidak error karena dia masih turunan disini ternyata ed siswa adalah 10 ini contoh menggunakan protected ini contoh protected ini contoh private ini contoh public itu access modifier selanjutnya kita bahas yaitu inheritance atau namanya pewarisan dalam object-oriented programming inheritance atau pewarisan inheritance atau pewarisan adalah salah satu konsep pada object-oriented programming yang mengabdosi konsep pewarisan dimiliki oleh object pada dunia nyata pada dunia nyata ada namanya kelas manusia manusia itu terdiri dari pekerja pelajar dan pengusaha jadi kalau disini ada kelas manusia ini mempunyai metode atau fungsi berjalan berbicara makan otomatis kelas turunannya pekerja pelajar pengusaha itu kan bisa berjalan makan berbicara itu istilah makanya kalau dideklarasikan disini sudah dideklarasikan berjalan dia bisa mengakses metode atau fungsi atasnya yang mengambisi konsep pewarisan yang dimiliki oleh object pada dunia nyata konsep pewarisan ini memiliki model relasi adalah dimana sebuah kelas aktif mungkin untuk mengambil isi dari kelas lain sebagai isi dari kelas tersebut contohnya cara menggunakannya kelas cara mendirikan inheritance atau pewarisan ini nama kelas kelas anaknya titik 2 kelas base kelas atau kelas bapaknya access modifiernya public private protected baru kelas bapaknya tanda titik 2 adalah tanda memisahkan di refit kelas dan kelas turunan untuk memisahkan antara kelas anak dan kelas bapak assist pay saver adalah tempat dimana kita mendapat mendaftarkan base kelas yang kita ingin turunkan informasinya langsung ke contohnya untuk inheritance disini contohnya adalah disini ada kelas persegi ada public accessnya public ada integer panjang lebar terus ada fungsi atau metode get luas untuk mencari luas panjang kali lebar jadi persegi ini mempunyai variable panjang sama lebar dan fungsi menghitung luas terus kita buat kelas bujur sangkar turunan dari kelas persegi karena hampir sama kita sama public void disana ada fungsi samakan if panjang lebar sama dengan panjang else lebar panjang sama dengan lebar jika panjang sama lebarnya itu sama maka kita bisa langsung menggunakan memanggil luas persegi untuk kita pakai mencari luas bujur sangkar contohnya disini ada kelas bujur sangkar kita deklarasikan objeknya kotak kotak titik panjang jadi kotak ini kan menuju ke kelas bujur bujur sangkar tapi dia mengambil fungsi panjang yang itu yang ada di kelas persegi panjang sama dengan 10 kotak samakan dari kotak samakan kita panggil fungsi samakan yaitu jika sama dengan ini maka panjang sama dengan lebar atau lebar sama dengan panjang kita bisa panggil kotak kotak itu menuju ke kelas bujur sangkar ket luas itu fungsi atau metode dari kelas persegi tapi kita bisa panggil karena dia kelas turunannya sehingga luas dari bujur sangkar itu adalah 10 kali 10 sama dengan 100 ada yang mau ditanyakan tentang turunan ini belum ada ya kalau belum ada saya kasih contoh lain oh oh iya untuk kadang kalau dalam menggunakan defc++ menggunakan inheritor itu kadang error maksudnya not responding jadi kalian bisa menggunakan compiler online seperti ini gak tau kenapa kalau defc++ di compile nanti agak lama terus kadang not responding jadi saya pakai compiler online contoh lain disini seperti tadi ada makhluk disini ada kelas utama kelas paling atas itu makhluk publik berkembang ada fungsi atau makhluk bisa berkembang berkembang biak isinya adalah menampilkan isinya berkembang biak terus ada kelas hewan turunan dari makhluk bergerak bergerak pindah tempat suaranya gak ada cek cek 1 2 3 ada mungkin koneksinya kalau suaranya gak ada terus disini ada kelas kuda kelas kuda itu turunan dari hewan jadi kalau kita gambarkan disini ada makhluk hidup dia menurunkan hewan ya kelas hewan ini menurunkan lagi kuda makhluk hidup ini bisa berkembang biak ini bisa bergerak pindah tempat yang bawah ini berlari sangat kencang dia punya fungsi sendiri-sendiri terus di integer mainnya makhluk ini deklarasi objeknya makhluk kita pakai objek MK hewan hewan pakai hewan pakai objek hw kuda pakai objek kd kita cetak sifat-sifat dari makhluk hidup adalah MK berkembang jadi makhluk hidup outputnya kalau disini makhluk hidup berkembang biak kalau hewan hewan juga berkembang dan bergerak hewan bisa berkembang biak berkembang biak dan berpindah tempat kalau kita lihat di kelas hewan itu kan gak ada berkembang metode berkembang tapi dia bisa manggil metode berkembang dari atasnya nah itu karena dia turunan disini hewan bisa berkembang biak dan berpindah tempat terus yang terakhir kuda kuda isinya kan sebenarnya cuma satu berlari karena dia turunan dari hewan dan makhluk hidup dia bisa manggil semua metode di atasnya jadi dia bisa berkembang biak bergerak hingga tempat berlari sangat kencang ini contoh implementasi dari inheritance atau pewarisan ada yang ditanyakan tentang inheritance atau pewarisan silakan silakan kalau ada yang ditanyakan enggak ada ya belum Mbak belum ya nanti kalau ngerjain pasti nemu errornya jadi nanti WS implementasikan inheritance contoh yang lain nah ini saya kasih contoh lain disini ada kelas komputer disini ada kelas laptop hampir sama ya kalau kita panggil laptop andy prosesor ini kan dari kelas laptop prosesor ini dari kelas komputer jadi laptop andy itu dari kelas laptop dia bisa pakai bisa manggil prosesor di kelas komputer karena di turunan dan cek komputer atau ini berasal dari kelas komputer jadi ini dia bisa menggunakan kelas atau fungsi dari kelas komputer padahal ini adalah objek dari kelas laptop seperti itu contoh inheritance yang lain itu saja sebenarnya nanti mungkin kalian akan lebih pelajari lebih lanjut di kayaknya ada mata kuliah objek oriented programming BBO biasanya menggunakan Java oke kalau gak ada ditanyakan saya kira sampai sini saya jelaskan soal UAS nya jadi intinya untuk UAS buat satu program saja nanti buat laporannya yang pertama kalian jangan pula tampilkan nama dan ini di awal program program tidak boleh ada yang sama karena ini sudah sangat luas tentang apapun bisa dipakai yang di screen itu hanya outputnya saja buat laporan dalam bentuk PDF atau Word lampirkan shortcut dengan ukuran font 10 jadi kecil spasi 1 font courier new dalam italic jadi satu program yang isinya itu bisa ada for dalam bentuk apapun bandak if ada right matrix string penggunaan fungsi ada class dan objek juga saya semua di fair hair juga paling tidak ada satu ada public private and protected sama pewarisan sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang soal loaisnya jadi bisa dicil dari sekarang maaf pak banyak ya silahkan itu suruh pilih salah satunya pak enggak kan disini enggak ada tulisan pilih salah satu buatlah satu program yang mengimplementasikan semua dalam satu program itu isinya ada ini semua sembilan teori programnya bebas yang penting ada di antara itu iya programnya bebas yang penting satu program isinya ada for ada if ada array ada metric string fungsi kelas dan objek assist modifier sama inheritance kemungkinan akan panjang nanti bisa puluhan baris dalam satu program di komen juga ini array gitu ya ya biar saya ngeceknya lebih mudah ya soft cordnya jangan di screenshot karena enggak kebaca biasanya jadi kalian kopikan dalam bentuk word dengan fontnya 10 spasinya satu biar dempet dempet fontnya nama fontnya di garis miring itali kalau bisa nanti komentarnya dikasih warna berbeda ini komentar itu pakai strip buah jadi biar ketahuan oke yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan maaf kalau percabangannya pakai speedcast boleh percabangannya pakai speedcast boleh karena if ini bisa pakai bisa pakai speedcast boleh saja itu program harus saling nyambung atau bisa bebas saling nyambung bisa bebas maksudnya yang penting satu program ngerti maksudnya yang penting satu program ya programnya intinya bebas mau tentang apapun itu tentang penjualan atau yang lain-lain hitung nilai mahasiswa tapi isinya bisa mencakup sembilan teori itu itu maksudnya yang porat tentang penjumlahan terus metriknya beda lagi tentang apa gitu iya boleh yang penting masih dalam satu program yang penting dalam satu program dan ada ada semuanya yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan nggak ada kalau nggak ada saya kira saya cukupkan pertemuan hari ini untuk yang belum tugas-tugasnya sebelum-sebelumnya terakhir sebelum UAS minggu depan minggu depan terakhir setelah itu linknya akan saya hapus oke itu saja kalau yang nggak ada yang ditanyakan terima kasih atas kehadirannya perhatiannya saya cukupkan sampai di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum